KOMISI 10 sempat diskas dengan pihak Kemenager kita berikan contoh kontra-kontra kerja para pemain kepada Kemenager hasil diskas kita beberapa kali membuat kesimpulan bahwa pesepak bola itu adalah pekerja bukan hobi pekerja yang mempunyai profesi dalam hal ini sebagai pesepak bola atlet ini nanti berkembang lagi tidak hanya pesepak bola, ada atlet-atlet yang lain yang perlu dilindungi sebagai pekerja maka kita melakukan pertemuan-pertemuan dan ini kolaborasi juga dengan yang pasti dengan regulasi sistem keolahragaan nasional karena secara pekerja dinamik di Undang-Undang Ketenang Kerjaan Undang-Undang Cipta Kerja tapi sebagai atlet ada payung hukumnya lagi Undang-Undang Kolarga Nasional disini peran dari Pak Huda yang kita dengar juga dalam proses ada amedemen Sistem Kolarga Nasional dan concern untuk melindungi tidak hanya pesepak bola tapi semua atlet atlet sebagai pekerja berprogresi profesi layaknya seperti pekerja maka kita sampaikan berdasarkan pengalaman teman-teman pesepak bola itu memang fokus secara hukum ada leksportifu secara kekhususan di dunia olahraga sepak bola tapi secara umum pesepak bola sebagai pekerja harus dilindungi oleh Undang-Undang Ketenang Kerjaan penafsiran kembali terhadap siapa atlet relevansinya dengan Undang-Undang Sistem Kolarga Nasional ini connecting tiga ini tidak bisa dipisah satu sama lain gitu nah kemudian kita lihat di kontrak di kontrak kerja makanya disini mulai kita concern kembali dilibatkan pada BPJS karena pengalaman kami pesepak bola masih ada yang belum dilindungi oleh BPJS padahal pada diskusi dan pertemuan kami sebelumnya yang melibatkan BPJS jika pesepak bola ataupun pekerja itu dilindungi oleh BPJS apa ya perlindungannya itu lebih misalkan dalam hal cedera dan kecelakaan kerja pada saat berlatih maupun bertanding ada perlindungan yang full itu disampaikan oleh BPJS jika pesepak bola atau pekerja masuk ke dalam program BPJS ambil contoh Almarhum Korin Buda pada saat bertanding tidak ada BPJS hingga perawatan dan semuanya pada saat meninggal tidak ada perlindungan maupun pemain-pemain yang lain ada beberapa nah ini yang kita mau konsen juga dilindungi sehingga teman-teman pemain pada saat berlatih pada saat bertanding jika terjadi musibah yang tidak diinginkan jadi ini musibah yang tidak diinginkan kalau terjadi kecelakaan kerja musibah yang tidak diinginkan tapi ada perlindungan perlindungan mulai dari pengobatan perawatan hingga polis seperti siapa rehabilitas yang disampaikan oleh Bu Bita nah itu yang kita inginkan karena nilai nilai untuk pengobatan mungkin teman-teman tahu ya yang konsen di bidang sepak bola jika ada cedera hamstring ataupun apapun biayanya sangat besar dan itu tidak bisa dokter umum harus dokter spesialis yang di bidangnya terkait dengan olahraga nah itu biayanya besar nah disinilah diperlukan perang ada jaminan sosial apa itu BPJS BPJS angkup melakukan dari hasil diskas kita ada beberapa klub kita apresiasi ada beberapa klub Liga 1 Liga 2 yang tapi belum semua yang sudah melindungi pemainnya dengan BPJS maka kita harapkan keseluruhan pemain sepak bola itu harus dilindungi oleh BPJS untuk pertama ini saya baca apakah ada kaitannya dengan prestasi pasti ada kalau pemain sepak bola ini berlatih terus hingga bertanding mereka tahu bahwa insur akan dilindungi oleh jaminan sosial BPJS mereka kan tidak akan mikir kalau cedera nanti biayanya sampai debut lagi permasalahan karena sudah akan dihitungkan sudah ada perlindungan yang sudah pasti maka mereka akan fokus kepada prestasi kemudian terkait perlindungan pemain pempas jadi itu konsen dari kita mungkin kita yang sampaikan seperti itu mungkin nanti bisa ditindaklanjutin dengan diskas bahwa kita harapkan semua pesepak bola wajib wajib dilindungi seperti lainnya pekerja kembali saya ingatkan minimal standar perlindungannya sama seperti pekerja yang lain kenapa saya bilang minimal kejadian tahun lalu pada saat pandemi setelah karena harusnya kompetisi berjalan terus kompetisi tidak berjalan karena pandemi kita proyek dari semua kontrak itu ada kontrak pemain sepak bola yang gajinya sebulan dibawa upah minimum padahal itu kalau ketahuan dari kemenangan melanggar itu ya karena ketentuannya tidak boleh dibawa upah minimum minimal upah minimum regional atau provinsi itu nah ini kita mau konsumt ke situ bagi pesepak bola ini kita setelah proyek baru tahu tahun lalu setelah kejadian ada sedikit apa ya sedikit permasalahan antara klub dengan pemain karena kondisi pandemi maka ini yang kita coba melihat minimal apapun yang diatur di dalam ketentuan undang-undang ketenaga kerjaan atau undang-undang cipta kerja itu juga melindungi bagi para pesawat itu sementara dari saya setelah cukup terima kasih terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih